Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, sehat ya Pak. Nah, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang juga kepada para Undangan Sosialisasi Kampung Tangguh yang terhormat Bapak Doni, Kepala Divisi Corporate Affairs Sinar Maslen. Kebetulan beliau hari ini sedang berhalangan hadir Zoom. Tapi beliau tetap mendukung sepenuhnya kegiatan Kampung Tangguh ini. Dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang Bunda Ica, Kepala CSR Sinar Maslen. Halo Bunda Ica. Dan yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Tangerang Selatan yang saat ini diwakili oleh Sekdis, Bapak Haji Epi. Selamat datang Bapak. Salam kenal Pak. Selamat datang. Yang terhormat juga Kepala Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Nur Selamat. Apakah beliau sudah hadir hari ini? Saya ucapkan selamat pagi Pak. Selamat datang. Dan yang terhormat Dinas Kepala Puskes Maserpong, Bapak Dr. Hartono. Selamat pagi Pak. Apakah dari Puskes Maserpong sudah hadir? Yang terhormat juga para narasumber, kita nanti di pelatihan Kampung Tangguh, Bapak Supendi Akbar, selaku penggiat lingkungan desa Rancakebo. Selamat pagi Pak Pendi. Selamat pagi Pak Dadin. Halo Pak, yang terhormat Bapak Imam Sutopo dari POKJA AMPL Kabupaten Tanggerang. Kemudian yang terhormat Bapak Luhur, ada Pak Badawi juga ada di sini. Dari Urban Garden BSD. Kemudian narasumber keempat kita, Ibu Silvi Andriana dari CSR Sinar Maslen. Dan yang terhormat kepada Camat Serpong, Ibu Dr. Randa Haji di Suryani. Selamat datang Ibu. Kita sudah hadir. Camat Serpong. Yang terhormat juga kepada Bapak Harun, selaku lurah rawa buntu. Kemudian yang terhormat Ketua RW, Ketua RT, Pemuda Tokoh Masyarakat Kampung Dadap Timur. Bapak Ngkui, Bapak Rongli, Bapak Dede, selamat datang. Dan selamat menyaksikan sosialisasi Kampung Tangguh pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta undangan. Selamat bergabung di acara Zoom pada hari ini, hari Jumat 11 September 2020. Alhamdulillah kita semua masih bisa saling berbagi, meskipun secara online. Tapi saya mendoakan agar Bapak Ibu selalu diberikan nikmat jasmani dan rohani. Perkenalkan saya, Gadis Oktori, CSR Sinar Maslen. Akan membantu Bapak Ibu selama 2 jam ke depan. Halo, salam kenal ya Bapak Ibu. Nah, pertama-tama mari kita simak terlebih dahulu video sambutan dari Kepala Divisi Corporate Affairs Sinar Maslen, Bapak Doni. Selamat menyimak. Yang kami hormati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Kepala BAPEDA Kabupaten Tangerang, Yang terhormat, Camat Panongan dan Camat Serpukong, Kepala Desa Mekarjaya dan Lurah Rawabuntu, Para Tokoh Masyarakat Desa Mekarjaya Kampung Rancakebu, Para Tokoh Masyarakat Kampung Dadap, Para Narasumber Kampung Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility atau CSR di bidang lingkungan, sekaligus mendukung ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. CSR Sinar Maslen akan menyelenggarakan program baru di bidang lingkungan, yaitu Program Kampung Tangguh. Program ini merupakan bagian dari gerakan cinta lingkungan yang diinisiasi oleh Sinar Maslen pada awal tahun 2020. Program Kampung Tangguh ini nantinya akan kami aplikasikan untuk mengembangkan perkampungan atau perdesaan baik yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan maupun di wilayah Indonesia lainnya. Tujuan dari program ini adalah menciptakan perubahan perilaku masyarakat untuk sadar akan lingkungan sekitar dalam upaya membangun perkampungan yang tangguh sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan, dan pembiasaan-pembiasaan baik yang dapat dikembangkan dalam masyarakatnya. Sebagai pilot proyek akan diberikan edukasi sekaligus pendampingan pada dua kampung yang akan menjadi kampung model, yaitu Kampung Rancak Kebu di Kabupaten Tangerang dan Kampung Dadap Timur di Kota Tangerang Selatan. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang akan memberikan edukasi sekaligus pendampingan pada warga masyarakat setempat, yaitu kepada Bapak Spendi Akbar dari Komunitas Kampung Rancak Kebu, Bapak Imam dari Pogja AMPL Kabupaten Tangerang, Bapak Alam Setia Rahman dari Urban Garden BSD, dan Saudara Sylvia Adriana Rumah Pintar BSD City. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Kepala Dinas Pemerintahan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, serta para tokoh masyarakat kedua calon kampung model yang telah mendukung dan mengikuti sosialisasi program ini. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat mendukung program pemerintah di bidang pelestarian lingkungan dan ketahanan masyarakat. Juga kiranya dapat membantu masyarakat sekitar dalam mencapai kemandirian pangan dan kebersihan yang dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh selama masa pandemi ini. Demikian sambutan saya mewakili pimpinan perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, mohon maaf beliau. Kebetulan hari ini berhalangan hadir. Dan terima kasih Bapak atas dukungannya. Nah kemudian selanjutnya mari kita simak nih Kepala CSR Sinan Maslen yang bertanggung jawab untuk program Kampung Tangguh. Selamat pagi Bunda Ica, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Bunda, belum ada suaranya di Bunda Ica. Bunda Ica, belum ada suaranya? Halo Bunda Ica, belum ada suaranya Bunda? Masih belum terdengar suaranya ya? Belum ada suaranya ya? Belum ada suaranya ya? Iya, memang tidak terdengar Bunda Ica. Tidak terdengar. Sepertinya headsetnya ya? Halo, bisa terdengar? Nah, sudah. Kedengar? Sudah, sudah. Oke. Kedengar? Aduh, maaf ya. Ya, headsetnya ini kayaknya. Ya. Iya. Saya mulai ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Ica, Kepala CSR DSD City. Saya akan memaparkan sedikit tentang program Kampung Tangguh yang akan kami laksanakan di kedua kampung. Kampung Rancakebu, Kabupaten Tanggerang dan Kampung Dadah Timur di Kota Tanggerang Selatan. Yang saya hormati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggerang, maaf, Kota Tanggerang Selatan. Kepala Dinas Pertanian untuk Kota Tanggerang Selatan. Dan para tokoh masyarakat, Camat Serpong. Kemudian, Kepala Puskesmas Serpong. Dan para tokoh masyarakat Kampung Dadah. Serta para narasumber Kampung Tangguh yang saya hormati. Baik, kita akan mulai pemaparannya. Bisa dibuka, Mbak. Ya. Bapak Ibu sekalian, Kampung Tangguh ini adalah program unggulan kami yang baru kami lontarkan pada tahun 2020 ini. Kami menggerakkan ini sebagai bagian dari gerakan cinta lingkungan. Penanggung jawab dari program ini adalah CSR Sinar Maslen dengan pelaksana program langsung dari bidang lingkungan. Next. Latar belakang dari program Kampung Tangguh ini adalah kesadaran untuk menumbuhkan cinta lingkungan. Karena memang kita tahu bahwa saat ini masyarakat harus benar-benar terbangun kesadarannya. Terutama untuk pelestarian lingkungan. Baik di pelestarian tanah maupun udara. Untuk menciptakan kampung yang nyaman tentunya untuk masyarakat. Sehingga nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang akan mengarah kepada pelestarian, bentuk pelestarian tanah maupun udara. Melalui pemanfaatan tanah dengan penanaman pohon, juga polusi udara dengan pengolahan sampah. Melalui pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nah, di dalam pelaksanaannya, Kampung Tangguh ini tentu melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga kami merasa bahwa kami harus melibatkan berbagai komunitas masyarakat setempat. Kontribusi besar ini akan menguatkan program ini. Sehingga penguatan ketahanan masyarakat dapat tercapai. Tentunya dengan menjunjung rasa gotong royong. Kita harus sama-sama peduli untuk meningkatkan lingkungan sekitar kita. Next, tujuan programnya adalah satu, mendorong kemandirian masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri melalui pemanfaatan lahan. Kemudian kedua, menciptakan perkampungan yang bersih dan hijau melalui kesadaran diri dalam mengelola sampah rumah tangga maupun penghijauan lingkungan sekitar. Ketiga, menumbuhkan kebiasaan baru pada masyarakat untuk selalu menerapkan protak kesehatan dan keselamatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mempromosikan Kampung Tangguh sebagai kampung model yang dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing. Kami tahu bahwa yang kami kembangkan di sini adalah kedua kampung di kedua wilayah yang berbeda, Kabupaten dan Kota Tanggerang Selatan. Sehingga kami tentu harus memperhatikan karakter masing-masing dari perkampungan setempat. Sasarannya, sebagai pilot proyek di tahun 2020 ini, kami akan mengarahkan seperti mana yang telah saya sampaikan tadi di depan, program Kampung Tangguh ini akan dilaksanakan di dua perkampungan yaitu Kampung Dadap Timur di Kota Tanggerang Selatan dan Kampung Ranca Kebo, Kabupaten Tanggerang yang sosialisasinya telah kami laksanakan kemarin untuk Kabupaten Tanggerang. Kedua perkampungan tersebut nantinya insya Allah akan dikukuhkan bersama seluruh pemerintah daerah setempat sebagai Kampung Tangguh pada bulan Desember 2020 di acara Bulan Menanam. Dan akan dijadikan percontohan untuk perkampungan lainnya sebagai kelanjutan jangka panjang dari program ini. Sasarannya memang kita mengarah kepada perkampungan, pengembangan perkampungan dan pedesaan. Untuk sementara kami kembangkan di Kabupaten Tanggerang dan Kota Tanggerang Selatan. Tapi insya Allah jika nanti memungkinkan dan jika diperlukan, kami bersedia siap untuk membawa model perkampungan ini ke wilayah-wilayah lain, di kota lain yang mungkin ada kaitannya dengan pengembangan perkotaan dari Sinar Maslen. Bentuk programnya adalah dilaksanakan dalam bentuk edukasi secara online yang dilanjutkan dengan workshop atau pelatihan, kemudian langsung kepada pendampingan nanti di lapangan. Selama masa pandemik dan new normal kegiatan ini dilakukan secara virtual. Hasil pelatihan nanti akan diimplementasikan dalam bentuk praktek di lapangan dengan pendampingan penuh dari tim narasumber dan tim CSR Sinar Maslen bidang lingkungan. Materi workshop pelatihan adalah tentang konsep pengembangan lingkungan yang terdiri dari ketahanan tangan, nanti akan dibawakan oleh Bapak Supendi Akbar, kemudian pengelolaan sampah berbasis masyarakat, itu akan dibawakan oleh Bapak Imam Sutopo, kemudian penghijauan, itu dari Urban Garden, Sinar Maslen, kemudian ekosikologi, itu akan dibawakan oleh Ibu Silvi dari Rumah Tintar BSD City, dan yang terakhir kami akan memberikan penyuluhan COVID-19, akan dibawakan oleh tim dari Puskesmas Serpong. Bentuk programnya, skemanya bisa dilihat di sini, nah ini skemanya ya Bapak-Ibu sekalian, materi edukasi dibawakan oleh kelima narasumber untuk menjadikan model kampung tangga kita. Berikutnya, nah ini adalah pelaksanaan program Kampung Tangguh, Bapak-Ibu sekalian, akan dimulai di pertengahan September ini, yaitu pelatihan langsung di Senin minggu depan, setelah sosialisasi ini berjalan. Pelatihan akan, edukasi akan diberikan dalam satu minggu, dilanjutkan langsung dengan pelatihan dan pendampingan di lapangan, selama 12 minggu, sampai nanti, empat minggu terakhir menjelang Desember pengukuhannya, kita akan mengevaluasi semua program yang telah dilaksanakan di kedua kampung ini, akan kita lihat kendalanya, bagaimana pengembangannya, untuk penyempurnaannya, sehingga nanti pada bulan Desember, kedua kampung ini layak untuk dikukuhkan sebagai kampung percontohan, kampung tangguh. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian adalah jadwal dari pelatihan para narasumber, baik di Kampung Gadak maupun di Kota Tanggerang, di Kabupaten Tanggerang. Berikutnya adalah kami akan full nanti selama September-October, di minggu pertama masing-masing bulan, September di minggu ketiga, sedangkan Oktober di minggu pertama, itu akan diberikan pelatihan-pelatihan, edukasi secara online, kemudian akan didampingi, nanti pelaksanaannya di lapangan. Berikutnya, sudah? Ya, demikian Bapak-Ibu sekalian, pemaparan program singkat dari kami, CSR Sinar Maslen BSD. Nanti Bapak-Ibu sekalian akan mendengarkan pemaparan langsung dari para narasumber, mereka akan mensosialisasikan kegiatannya masing-masing, programnya masing-masing, agar Bapak-Ibu juga mendapat kejelasan langsung, ya. Kemudian nanti di akhir acara, juga akan ada sesi tanya-jawab, monggo silakan para tokoh masyarakat, para kepala dinas, maupun para peserta dari Kampung Tangguh ini, jika ada yang ingin ditanyakan kepada kami, maupun kepada para narasumber, nanti kami persilahkan. Dan saya mohon kesediaan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian, dan juga Kepala Buskes Mas Serpong, nanti sebentar setelah ini mohon dapat memberikan sedikit sambutannya dan arahannya bagi acara Kampung Tangguh kita di Kampung Dadak Timur, Kota Tanggerang Selatan. Terima kasih, demikian pemahparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan sekaligus pemahparan tentang Kampung Tangguh oleh Kepala CSR, BSBCT, Buda Ica. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Kota Tangsel yang saat ini diwakili oleh Sekdis, Bapak Haji Epi. Waktu dan tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama semua peserta asosiasi Kampung Tangguh pada hari ini. Intinya kami dari LH sangat mendukung program dari CSR, BSD ini karena program tersebut nyambung dengan program kami di LH. Amin, alhamdulillah. Bagaimana menciptakan lingkungan terbersih, rapi, indah, dan juga punya nilai ekonomis. Kami berharap naik ke depannya dari program ini, bukannya hanya untuk ceremonial biaya, kita punya harga komitmen bahwa harus itu wujud, harus jadikan bisa merubah pelaku masyarakat. Pertama ini, memang kami menyadari bahwa untuk merubah pelaku itu tidak mudah. Terus butuh kesabaran, perlu waktu. Sehingga dalam ini kami insya Allah akan support, melukung program-program yang teman-teman CSBR lakukan. Kita akan berkolaborasi lama ini untuk berkuat masyarakat. Yang penting bagi kami, disini penekanannya, harus ada peran jelas. Masyarakat apa peranannya, apa, pemerintah apa. Kita sudah perlu, karena kalau peran masyarakat tidak bergerak akan bincang di sana. Terutam, yang perlu ditekankan peran masyarakatnya, kesehatan masyarakat. Sehingga untuk kita, masyarakat bisa berperan, kita harus betul-betul hadir di masyarakat. Jadi tidak hanya untuk teori, hanya apa, kita ada di sana. Insya Allah, masyarakat tangsa pada prinsipnya adalah masyarakat yang sangat bergotong royong tinggi. Masyarakat yang punya kesadaran juga cukup tinggi. Dan keinginan cukup tinggi. Cuma disini perlu kita men-judge mereka, semangat mereka. Kami secara pribadi sangat mengenal Kampung Dadap Timur. Di sekarang mereka mungkin dalam suatu kawasan cukup mungkin dianggap belum tertarap api. Perlu ada sentuhan-sentuhan dari kita semua. Insya Allah dengan adanya program ini, saya yakin Kampung Dadap, ada dalam kota, itu bisa wujud sebagai kampung yang percantohan untuk kampung tangguh. Insya Allah. Kedepannya menggerakkan konsep perpaduan antara pengolahan sampah dengan Urum Paming-nya gitu, Urum Paming. Karena kami, Kampung Dadap, saya yakin bisa menghasilkan produk-produk pertanian yang yang khas gitu. Karena pasar dekat, masyarakat dekat gitu ya. Itu yang kita harapkan. Kita bisa masing-masing dengan pertanian, nanti kita bersama-sama untuk di dalam hal tersebut. Kalau itu akan terlalu good. Jadi kami sangat mendukung, Bu. Mereka kita sempat, kita yakin, bahwa kita bisa merubah periagaan masyarakat menjadi lebih baik ke depannya. Yang penting, harus terus dampingi masyarakat sampai menuju jalan. Jangan sampai jalan kita lepas. Kita akan menggap, kita ada komunikasi, ada jalan ekonomi. Bagaimana secara-nya, sudah ketemu, mereka bisa lepas, bisa mandiri. Kalau sebelum menemukan titik, bagaimana sistem kegerakan mereka, kita jangan lepas dulu. Baik kita simahkan Kampung Dadap, sudah jadi, sudah settle, sudah kuat, kita baru programnya, kita kembangkan ke daerah lainnya. Saya ingin terima kasih, Bu, ya. Insya Allah, kita bersama-sama, kita saling support, saling bantu, kita ujukan bahwa tangan tersebutnya akan tulis sebagai kota, percontohan di Indonesia. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih, Pak YP. Terima kasih banyak, Pak YP, atas sambutan dan dukungan kepada program Kampung Tangguh di Kampung Dadap Timur. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Nur Selamat. Waktu dan tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Lahu ala wa la quatilabillah. Asyadu ala ila illallah wa syadu anna muhammad abdu wa rasuluh. Allah ma'assohli ala muhammadu wa la'ali wa subiyah jema'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman yang ikut ikon pada pagi hari ini dalam acara Cesar Sinar Maslen di Kampung Dadab Timur di Rauh Buntu. Yang terhormat, Ibu Ica. Bapaknya sudah masuk belum nih? Ada ya? Ada. Bapaknya, selamat pagi. Salam sejahtera, Bicah. Dan teman-teman kepala dinas atau yang mewakili, serta semua yang ikut ikon pada pagi hari ini saya tidak sebutkan satu persatu karena melihatnya susah, tidak mengurangi rasa hormat. Marilah sangat-sangat kita panjatkan. Beri syukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan. Mudah-mudahan dilindungi Allah SWT dari penyakit yang sedang kita takut di sekarang, yaitu COVID-19. Alhamdulillah kita yang ikut insya Allah. Berikan kesehatan semua. Amin. Dan bekerja, dikuatkan, mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah kita, perjuangan kita sama-sama di masyarakat untuk mencapai masyarakat tangguh. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Saya dari Diner Ketanan Pangan, Pertanian Perikanan. Pertama mengucapkan terima kasih bahwa Sinar Mas Len ikut berperan mencoba mengembangkan konsep kampung tangguh, atau kita sebut di tangsel itu kampung jauhara. Memang kampung ini sudah dicatangkan atau sudah dibuka waktu itu oleh Pak Kapolri di kampung Maruga. Mudah-mudahan apa yang kita telah berikan atau kita uji-cobakan di tujuh lokasi waktu itu menjadikan replika atau semacam percontohan untuk kita kembangkan pada kampung-kampung tangguh lainnya. Mudah-mudahan CSR dari Sinar Mas Len tidak hanya satu kampung. Insya Allah kalau diberi kemampuan rejeki dan waktu, Sinar Mas Len mudah-mudahan bisa mengembangkan di tujuh pecamatan, tujuh kampung, atau tujuh atau lima puluh empat murahan, lima puluh empat kampung. Amin. Amin ya. Amin, insya Allah. Amin. Amin. Ini hari Jumat doa. Mudah-mudahan rejekinya Allah. Aduh, ya ampun. Didoakan. Kita mengembangkan ini untuk masyarakat. Ada pun Dinas Ketahanan Pangan Pertanian berperan waktu itu di percontohan kampung tangguh itu. Kita di bidang urban farming. Di mana kita di sana mengelola ikan lelek, tempat-tempat di apa itu sekalian baknya. Terus hidroponik yang berkaitan dengan ketangguhan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi COVID ini memang ada berapa kita harapkan. Di samping ketangguhan ekonomi ada ketangguhan COVID. Jadi kita dari Dinas lain membuatkan posko atau orang masuk itu kita kontrol. Masyarakat pendatang atau tamu kita kontrol. Jangan sampai terjadi penyebaran kluster baru di kampung tersebut. Ketiga, itu tangguh juga dalam sisi ketertiban, keamanan. Kita harus mendata orang baru atau ada yang lain-lain yang aneh-aneh sudah terdeteksi oleh masyarakat sekitar. Dan kita bekerjasama dengan kepolisian dan keamanan yang resmi. Yang ketiga, ketangguhan. Kalau yang di sini kemarin sampai ketangguhan demokrasi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk belajar berdemokrasi yang baik. Sehingga di dalam kondisi pilkada mungkin atau pemilihan yang lain, mereka dididik, diajarkan agar bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Dan ada juga ketangguhan religius. Di situ kalau memang ada musholah, kita perbaiki, kita rapihin. Bagaimana dalam kondisi COVID ini membuat atau melakukan standar pengajian, standar sholat berjamaah di musholah tersebut. Dan ada pertanyaan, tadi yang Pak Yepi sampaikan, ada ketangguhan lingkungan. Jadi mereka dididik atau kita berikan wadah-wadah tempat-tempat cara bagaimana menyadarkan mereka mengelola sampah. Mulai yang 3R itu, reuse, recycle. Itu yang ada 3R. Mudah-mudahan dalam kampung tangguh yang didadap ini, didadap timur, kelompoknya Pak Yepi bisa menyumbangkan pikiran, pengawasan. Sehingga masyarakat kita edukasi bagaimana cara mengelola sampah secara baik. Selama ini kita lihat di Cipecang sudah hampir tidak terkendali karena masyarakat belum 100% mengelola sampah secara benar. Karena konsepnya dinas lingkungan hidup itu sebetulnya 20% sampah sisa dikelola oleh masyarakat masuk ke dalam penampungan akhir atau TPA akhir. Jadi kita tidak akan kelebihan konsepnya sebetulnya itu. Nah ini kita berikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sampah itu dimanfaatkan kembali, dikelola, hingga residu yang 20% itu pemerintah mengikut nanti ke Cipecang. Mudah-mudahan itu memudahkan kita bekerjasama mengelola sampah. Di samping itu, kalau sampah sudah dikelola di masyarakat, insya Allah di situ juga sudah bisa dikelola bahan untuk pupuk. Jadi kita urban farming kita mengelola sampah menjadi pupuk dan kita tidak perlu membeli dari luar. Mudah-mudahan ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lihat kondisi existing kampung Dada Timur itu seperti apa. Mudah-mudahan ada peran kami, perannya LH, perannya semua orang, bisa mengambil bagian. Karena setiap kampung itu beda-beda tipologinya. Ada yang kayak kemarin Marugat itu perkotaan, kita seperti apa. Kalau ini lebih masih kampung ya seperti apa. Nanti kita cek sama-sama. Dan di sini saya minta sebetulnya para asekdis, pakabit, semuanya ikut. Mudah-mudahan dari pertanian ikut bisa mendengarkan ini dan menyumbangkan pemikiran kita. Kita punya penyuluh. Ada tujuh orang. Mudah-mudahan penyuluh ini bisa berperan, membantu masyarakat dalam haru brand farming nanti di dalam pangan. Kali lagi, saya ucapkan kemampuan dan selamat. Mudah-mudahan program ini sukses. Amin. Dan diri-diri Allah dan saya mendukung dari Dinas Taran Pangan menunggu tindak lanjut kembali yang lainnya. Terima kasih. Cukup sekian. Bila hitopikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas sambutan dan dukungannya yang sangat luar biasa. Nah, sejalan dengan tadi Bapak bilang tangguh juga dalam hal kesehatan, kita juga sudah menghadirkan Kepala Puskesma Serpong untuk memberikan dukungan beliau tentang bagaimana kita juga harus menjaga kesehatan saat pandemik seperti ini. Bapak Dr. Hartono, waktu dan tepat kami persilahkan. Halo, Bapak. Tadi sepertinya saya sudah lihat Puskesma Serpong sudah hadir, ya? Oke, sudah di... Ya, silakan Bapak. Terima kasih kepada moderator. Memberikan pengharan. Dalam hari ini dari KSR Sinan Mas Len yang telah mengundang kami untuk mengikuti ikon tentang sosialisasi kampung tangguh. Ya, mungkin nanti ada beberapa harapan dari kami. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat, mungkin Kepala Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan, juga mungkin Kepala Dinas yang lain yang mungkin tadi saya datang agak telat, yang tidak bisa saya sebutkan. Juga kepada Bapak dan Ibu peserta PIKON pagi hari ini yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Selamat pagi. Selamat jatuh untuk kita semua. Ada pun naran dari kami, dari Pusmas, khususnya yang pada saat ini mungkin COVID masih belum berlalu dari saya di Kepala Tansapong ini. Malah kalau saya lihat dari laporan-laporan yang masuk ke Pusmas itu, kayaknya lebih banyak daripada sebelum awal-awalnya COVID-19 pada bulan pertengahan Maret. Emang sih waktu bulan Juni-Juli, COVID-19 itu sudah mulai melandai. Ada kasus siap, tidak banyak. Tapi pertengahan Agustus sampai sekarang ini malah lebih banyak daripada awal-awal pandemi. Kita banyak terima telepon dari masyarakat, melalui hotline, ada yang minta dihujuk, ada yang minta dihujungi, ada yang minta di-tesweb untuk yang pernah kontak itu ya. Jadi pada sebatan ini, sesuai dengan, memang pada siang ini saya dari Kampung Tangguh, kalau bisa Kampung Dadap ini harusnya tangguh dalam menghadapi setiap masalah sama masalah kesehatan ya. Jadi namanya Kampung Tangguh. Jadi pada saat ini saya mengajak kepada masyarakat Kampung Dadap sama PTRW, kalau kita menghadapi COVID ini dengan berbicara sama. Sama saat ini ada kan saat-saat COVID ya. Kampung Tangguh, kalau bisa diaktifkan, dioptimalkan, kalau ada masyarakat yang ada terpapar COVID, tolong dilaporkan ke PUSMAS, nanti bisa kita mengadakan tracing atau PE, misalnya yang pernah kontak atau pernah kesentuhan dengan pasien yang positif COVID. Tapi sampai saat ini sih, sejak laporan itu, Kampung Dadap sih, Alhamdulillah sih, nggak ada keskopi yang dilaporkan ke kita. Kemarin ada KTP Kampung Dadap, tapi selama ini pas di-check sama video kami, itu ternyata dia udah lama tinggal di Kisau. KTP Kampung Dadap, tapi udah lama dia tinggal di Kisau. Jadi kita udah tracing, yang untuk kita, tapi bukan KTP doang, tapi kita tracing, dia udah di tes di EK Hospital, positif. tapi kita tracing dan kita kembalikan ke Kisau, karena semua bisnis ini Kisau. Jadi datanya harus masuknya Kisau, bukan di Kampung Dadap. Jadi pada kesempatan ini, saya minta kepada KTP RW, marilah kita tingkatin ke gotong rakyatan dari masyarakat, apabila ada yang COVID-19, tolong ke KTP RW, jangan di, jangan di, jangan di, kalau bahasa itunya, dibully, kalau bisa dibantu, sama untuk masyarakat yang terhadap COVID-19, yang mungkin yang ekonominya, ekonominya menengah ke bawah, mungkin dia, untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin perlu dibantu dari satas COVID-19, kalau misalnya ada yang terhadap COVID-19 RTW, dan juga saya minta kepada satas COVID-19 RTW, kalau ada yang terhadap COVID, marilah bantu pusbas untuk mengawasi, kalau bisa, orang tersebut, jangan, jangan keluar masuk itu, diawasi, dan kalau dia memang mau, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, itulah tugasnya satas COVID-19, dan membantunya, untuk tukangnya sehari-hari. Mungkin kalau orang mampu, bisa, bisa melalui go food, atau grab food. Itu mungkin, randa saya, dan kepada masyarakat, Kampung Dadap, mari kita terapkanlah, 3M, dalam hal ini, 3M untuk penanganan COVID, penjualan COVID buka 3M, mungkin selama ini kita, kenal 3M, saya, Pak RW, Kampung Dadap, ini 3M, memakai masker, memakai masker, setiap saat ya, mungkin, mungkin, kecuali makan, atau minum doang, makan, minum, atau tidur, tapi kalau, kalau ada di komunan, jangan lupa pakai masker, ditaran dari, kemenkes, dan menjaga jarak, minimal, 1,5-1,5-2, dan rajin mencuci tangan, ya, mencuci tangan kepada masyarakatnya, sampaikan, dan, jangan sering, ini anak-anak muda ya, di komunan, benar-benar sih, enggak ada ya, jangan, apa, banyak kerumun-kerumunan lah, ya, tolong jadi, RCRW, pada masyarakat, terutama, pemudahnya yang berkumunan, tolong di, apa, di, dihimbau, atau ditegur lah, secara halus, ya, berkumunan, karena ya itulah, mungkin, cluster banyak, itu, karena, dari, orang-orang, perumunan, terus, ya, itu menular itu, apalagi, saya lihat, ya, selama ini saya di sini, saya lihat, syarakat untuk pakai masker, masih kurang, ya, jadi, saya minta PRTRW, untuk diingatkan warganya, untuk selalu, memakai masker, mungkin masker itu, untuk menjaga, minimal mengurangi, penularan dari COVID-19, ya, ya, pada kesempatan ini, mungkin dari, CSR Sinar Maslen, nah, ya, nanti bisa, dana-nya dibantu, untuk masalah protokol kesehatan, nanti, ya, dari, apa, Pak Handley, tadi yang menghubungi saya, dari Sinar Maslen, mungkin, anggaran, bisa mungkin nanti, saya juga di tempat-tempat umum, tidak ada untuk, apa, untuk cuci tangan itu, kalau bisa dibantu, misalnya di masjid, atau di, tempat-tempat umum, yang pasal umum, disediakan untuk, untuk cuci tangan itu, karena arahan itu kan 3M+, cuci tangan, ya, di Sinar Maslen, saya minta bantu, terus untuk, untuk kegiatan-kegiatan lain, jangan lupa kepada, keluarga, kamu udah ada, ingat, tadi yang 3M+, ya, walaupun, dan apapun, 3M+, karena COVID-19, masih, masih banyak, malah, ya, mungkin, kalau saya, yang apa, kita push-mas, yang mengalaminya, kadang-kadang kita, kalau ada pasien COVID-19, yang, yang, apa, yang udah, terkonfirmasi positif, sudah ke arah, itu, terkanggir kita, terujuknya, agak susah, ya, jangan sampai, maka itu, warga, sampai, sampai setengah hari, satu hari, baru kita dapat, sakit terujukan, ya, jadi, kalau misalnya ada, warga, kampung terhadap, misalnya ada COVID, belum gejalanya berat, kita ngelapor ke Pusmas, ya, kita di sini, untuk yang, warga, apa, pasien yang COVID, yang masih gejala, belum ada gejala, bisa dirujuk ke kemaluan COVID, bukan di, di Campatan Serpong, di, di Cater, itu masuk, Campatan Serpong, itu untuk, oke, pasien-pasien COVID, yang tidak ada gejala, sedangkan, kalau ada gejala, itu, kita cuman, ada, cuman di rumah sakit, Tangsel, sama di rumah sakit, di rumah sakit, di rumah sakit, di rumah sakit Tanggrang, ya, itu yang kita, itu, jadi, kadang-kadang kita, kita harus kirim, di indah karta, persahabatan, rumah sakit, apa, Campatan Serpongati, Sudan Kisaroso, ya, dan, ya, kalau bisa sih, kalau masyarakatnya itu, kalau misalnya, tidak ada gejala, kalau rumahnya memadai, bisa isolasi, mandiri di rumah, sambil diawasi oleh, tadi saya bilang, tugas dari, tugas COVID tingkat TTRW, yang mengawasi, dan, mengawasi orang tersebut, dan, kalau memang orang itu, mandal, masih kurang, walaupun sudah ditegur, sudah diimbo, masih kurang masuk, sudah bisa, lapor ke posman, nanti kita bisa rujuk ke, kemalauan COVID, di Cater, tapi, kalau mereka, bisa di, apa, bisa isolasi mandiri, dengan tahat, dan sesuai dengan protokol sehatan, itu, tidak masalah, mereka mau isolasi mandiri di rumah, ya, itu mungkin, arah andai saya, iman kepada masyarakat Kampung Dadap, tolong ingat, selalu, terapkanlah, protokol sehatan 3M, ya, supaya kita, warga Kampung Dadap, jangan sampai, tertulat, terkonfirmasi, COVID, apa, virus corona ini, supaya, yang namanya, namanya, apa, Kampung Dadap yang tangguh, ya, harus tangguh, setiap saat, tangguh dalam mencegah, penyakit COVID ini, ya, jangan sampai, nanti kalau luar, tidak, itu biayanya lebih mahal, ya, mungkin, akhir-akhir saya, sampai sini, terima kasih, atas undangannya, kepada kami, mudah-mudahan, dengan, nanti berjalannya, Kampung, Tangguh, Kampung Dadap, kita ada, teman-teman, Pak RT RW, di Kampung Dadap, juga dengan CSR, kita bisa berbicara bersama, tersusun di masalah kesehatan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, terima, terima kasih, Bapak Hartono, untuk, sambutan dan dukungan, dari segi kesehatannya, Bapak, mudah-mudahan, program Tangguh ini, juga, menerapkan, protab kesehatan, agar kita semua, bisa selalu sehat, dan terjaga dari COVID-19, ya, tangguh dalam segala hal, seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Nur, selamat ya. Baiklah, Bapak Ibu, nanti saya minta, untuk, Cahmat Serpong, dan Lurah Lawabuntu, menanggapi, para narasumber kita juga, dan dukungannya, setelah, saya perkenalkan terlebih dahulu, empat narasumber, dan sedikit, mereka memberikan pemaparan, singkat ya, kira-kira materi apa, yang akan diberikan kepada, Kampung Dadap Timur. Baiklah, narasumber pertama kita, ada dari Bapak Supendi, penggiat tingkungan desa Rancar Kebo, nah, sebelum, beliau langsung, berbicara, kita, sebaiknya kita simak terlebih dahulu, video, cuplikan, tentang Pak Pendi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beserta, sosialisasi, Kampung Tangguh, di dua tempat, yang saya hormati, yaitu, Kampung Ranca Kebo, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panungan Kabupaten Tangerang, dan, Kampung Dadap, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan, saya Supendi, pemateri, tentang ketahanan pangan, yang ingin disampaikan, dalam pelatihan, yang pertama, adalah, pemangfaatan, limbah rumah tangga, sebagai media tanam, dan juga, pupuk organik. yang kedua, bagaimana teknik pembibitan, dan penanaman sayuran, dan terakhir, adalah, cara pembuatan, pupuk cair organik. Goals, dari ketahanan pangan ini, adalah, bisa menghasilkan, pangan yang beragam, bergiji seimbang, dan aman, sekaligus, untuk peningkatan, pendapatan, keluarga. semoga, kegiatan ini, bisa, sukses. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dan beliau sudah hadir juga, di tengah kita. Silahkan Pak Pendi, waktu dan tepat, kami persilahkan. Baik, Pak Gadis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati, Kepala Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan, Kota Tangsel, Kepala Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kota Tangsel, juga Kepala Kesmas Serpong, Bapak Camat, Kepala Puskesmas Rawabuntu, para Ketua RW, Ketua RT, juga para Pemuda Karang Taruna, dan tak lupa, Kepala CSR Sinar Maslen. Perkenalkan, saya Sveni, dari Penggiat Lingkungan, dari Kampung Ranjakebo, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangsel. Dalam pelatihan nanti, saya menyampaikan garis besarnya, bahwa di dalam pelatihan untuk Kampung Dadap, ini berbeda dengan Kampung Ranjakebo, karena memang kondisinya juga beda. Kampung Dadap ini, walaupun statusnya Kampung, tetapi, sudah masuk ke dalam tatanan, pemukiman kota, atau masyarakat perkotaan. Sehingga, teknisnya adalah, bagaimana, menciptakan ketampangan, yaitu minimal, sayur mayur, untuk kebutuhan keluarga, dengan menggunakan teknis, yaitu, urban farming. Karena saya melihat, kondisinya itu, sudah jangitemukan, area terbuka. Sehingga, kita akan memakamkan, lahan, yang ada di depan karangan, dengan teknik vertikultur, dengan hidrofenik, sederhana, sehingga, tercipta, lingkungan yang hijau, dan ternuhinya, kebutuhan, pokok, yaitu, tentang, sayur mayur. Barangkali itu, segeras tentang, rencana pelatihan, yang akan dilakukan, di Kampung Dadap. Demikian, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi, wabarakatuh. Terima kasih, Pak Pendi, pemahamannya singkat, jelas, padat. Nah, nanti, Bapak Ibu, Pak Pendi, nanti akan memberikan, pelatihan, selama Kampung Tangguh, ya, program tersebut, berlangsung di Kampung Dadap Timur. Selanjutnya, Nina Rasumber kedua, dari POKJA, AMPL, Kabupaten Tanggrang, Bapak Imam Sutopo, dan, beliau juga sudah ada, di tengah-tengah kita nih, di Zoom maksudnya. Nah, sebelum beliau langsung berbicara, kita simak terlebih dahulu, video teaser dari Bapak Imam. Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, serta asosialisasi, program tersebut, dari CSR, Sinat Maslen, BSD, diperkenalkan, saya Imam Sutopo, praktisi di bidang, pelawang sampah, bebasan, masyarakat. Dalam sempatan kali ini, saya ingin menyampaikan konsep, bagaimana menyadari, pentingnya mengurus sampah, bagaimana pentingnya, mengurangi persoalan sampah. Kali ini, di dua lokasi, yakni, Kampung Rancar Teguh, Desa Menakjaya, Kecamakan-Kanangan, Bapak Tenggerang, dan Kampung Dadap Timur, Kuran Rawak Bungku, Kecamakan Setong, Kota Tenggerang Selatan. Memang di dua kampung ini, berbeda karakternya, untuk usia masyarakat. Tetapi, dua-duanya, perlu, bagaimana memahami, bahwa sampah saat ini, menjadi, nyata persoalan. Nah, dari situ, kami ingin mengajak, nanti, terjadi perubahan, paling tidak, kalau tidak bisa, memang susah, mengurangkan sampah. Tetapi, ayo kita mengurangi. ada beberapa metode, yang nanti secara teknis, dalam latihan, kita akan diskusikan, saya akan sampaikan beberapa, rektensi, demikian segelas perkenalan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut, langsung saja, kita panggilkan, Bapak Imam Sotopo. Waktu dan tempat, kami persilahkan, untuk memberikan pemahaman singkat. Terima kasih, Mbak Gadis. Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar sekali, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, buat semua peserta, sosialisasi program, secara virtual kali ini. Selamat pagi. juga saya sampaikan, Pak Kadis, Pak Nur Selamet, sudah cukup lama, tidak bertemu. Beberapa tahun kita pernah berbarengan, urus sampah di kota Tangsel. Beliau ini juga, dari Kabupaten Tangerang, dulunya, di bidang yang sama lah, kira-kira, tentang kePUan, tentang persampahan juga. Ibu Bapak sekalian, peserta sosialisasi kali ini, next dalam perjalanan pendampingan untuk di Kampung Dadap Timur, saya kira setelah pemetaan yang telah dilakukan, ada beberapa poin terkait dengan urusan persampahan. yang pertama, saat ini existing, nampak bahwa sampah itu dikumpulkan, diangkut, kemudian, ya dibuang ke TPA. Dari beberapa potongan diskusi, dengan masyarakat yang ikut dalam pemetaan atau survei, mereka juga menyadari bahwa belum lama mendengar, ada jebolnya tanggul TPA sampai menutup 3 perempat badan sungai Cisadani. Itu menurut mereka juga masalah. Kemudian, ketika kita berdiskusi, dari mana masalahnya? Ya dari kita juga, Pak. Nah, kita mulai dari situ, saya rasa nanti, ini berharapnya sih memungkinkan untuk offline, karena memang mestinya ketemu dengan masyarakat langsung untuk mendiskusikan, kalau itu masalah yang menimbulkan masyarakat, salah satunya ya masyarakat di kampung tersebut, mestinya masyarakat kemudian kita ajak memunculkan tanggung jawab, tanggung jawab mengurus masalah itu. Jadi, next, mudah-mudahan minimalnya terjadi pengurangan sampah yang timbul di kampung dadap timur, maupun yang terkirim ke TPA. TPA sendiri cukup berat saat ini untuk dikelola oleh pemerintah kota Tangerang Selatan. Sekilas kira-kira demikian konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas sambutan dan pemahaparan singkatnya. Lanjutnya, mari kita perkenalkan Urban Garden BSC City. Nah, langsung saja kita simak terlebih dahulu di video teaser dari Urban Garden BSC City yang nanti akan ada narsumber Pak Luhur atau Mas Alam yang hadir hari ini. Nanti kita simak terlebih dahulu ya video teaser-nya. Silahkan menyimak. Urban Garden adalah bagian penyedia tanaman yang berada di bawah emerging business Sinarmas Land. Jika Anda melihat hijau dan cantiknya tanaman-tanaman pada proyek perumahan dan perkantoran Sinarmas, hal tersebut merupakan supporting dari tim Urban Garden. Urban Garden memiliki dua lokasi nursery di dua lokasi di wilayah BSD dengan luas keseluruhan 7 hektare. Disinilah tim Urban Garden melakukan pembibitan dan pembudidayaan berbagai tanaman hias, tanaman penghijauan, dan tanaman buah. Selain menyediakan tanaman untuk kebutuhan proyek yang ada di Sinarmas, Urban Garden juga melakukan penjualan tanaman kepada masyarakat umum. Urban Garden juga melaksani permintaan dekorasi tanaman dan rental tanaman untuk keperluan gedung-gedung perkantoran yang ada di sekitar BSD, seperti gedung BCA dan gedung BFI Finance dan pasar modern Intermoda. Selain itu, Urban Garden juga mengerjakan desain Taman Rumah Tinggal, Taman Fasilitas Umum, dan lain-lain. Keterlibatan Urban Garden dalam kegiatan CSR juga seringkali dilakukan, terutama pada kegiatan CSR bidang lingkungan, yaitu Festival Hijau dan Bulan Menanam, di mana tim Urban Garden selalu aktif memberikan edukasi lingkungan kepada peserta kegiatan dan menyediakan ribuan tanaman untuk acara-acara seremonial penanaman pohon maupun untuk dibagikan kepada masyarakat luas. Pada program Kampung Tangguh yang diselenggarakan CSR Sinar Mas Leng ini, Urban Garden kembali memberikan dukungannya. Wah, luar biasa sekali nih video teaser dari Urban Garden. Kita langsung saja panggil Urban Garden BSD City. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salam ya? Waalaikumsalam ya? Ya, Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih. Waalaikumsalam, Mas Salam. Setelah mengejar kami ke acara unggulan dari CSR BSD City. Ini acara baru yaitu Kampung Tangguh. Sebelumnya, Alhamdulillah. Mohon maaf, Mas Salam. Suaranya kayaknya keresek-keresek deh. Mas Salam suaranya keresek-keresek. Mohon maaf. Suaranya noise banget. Iya. Iya. Coba. Halo? 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 Deketin, Mas. Keresek-keresek. Deketin. Didekatkan. Oh, didekatkan. Ya, halo? Halo? Oh, headset-nya. Oke, oke, Mas. Lanjut. Headshot-nya kayaknya keresek-keresek nih. Kedengeran tapi kecil. Gak apa-apa. Selamat pagi, saya ucapkan kepada para teman-teman, salam kenal. Saya Alhamdulillah, perwakilan dari Kampung Tangguh di Kampung Dadap, dengan saya penghijauan. Untuk konsep penghijauan di Kampung Tangguh di Kampung Dadap ini, sebenarnya kita mencoba untuk mengajak para masyarakat melalui nanti simpul-simpulnya dengan konsep bagaimana memujudkan sebuah penghijauan secara simsal. Jadi nanti konsepnya itu kita mengajak masyarakat untuk melakukan penghijauan dengan menggunakan media yang ada di sekitarnya. Sebenarnya konsep ini terintegrasi dengan konsepnya Pak Pendi, yang bagian ketahanan-pahanan, dimana media yang akan kita gunakan adalah media seperti wadah plastik yang berkas minyak waring, kemudian berkas kopi, dan lain sebagainya. Nanti untuk teknis acara, untuk bentuk acaranya sendiri, kita di sini ngasih challenge ke teman-teman simpul, yang dalam ini adalah kerana-kerana dan RT setempat, dimana nanti setiap RT atau setiap simpul akan diberi challenge bagaimana cara mendesain tanaman sendiri. Jadi nanti kita akan drop tanaman ke setiap simpul, jadi nanti si tanaman itu boleh dikreatifkan, dan kreatif mungkin menjadi sebuah taman penghijauan di area simpul masing-masing. Untuk bentuk kegiatannya sendiri, nanti kita akan memberikan penilaian, yaitu ada empat poin penilaian, yaitu yang pertama desain samannya sendiri, desain penghijauan, kemudian yang kedua adalah kreatifitasnya, yang ketiga keindahan, kerapihan, dan keselajaran, serta yang keempat adalah keberadaan dan keselajaran. Buat teman-teman yang kita berikan. Mungkin cukup sekian pemopalan materi tingkat ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam mengwujudkan penghijauan di Kampung Tandu, Kampung Dadap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Alam. Selamat datang juga Pak Badawi baru join Zoom dari Urban Garden BSD. Selanjutnya, narasumber keempat kita ini paling cantik. Narasumber dari pelatihan dan pendamping Kampung Tangguh paling cantik dari CS Arsinar Maslen. Dan beliau adalah tutur rumah pintar juga, Mbak Sylvia Andriana. Tapi sebelum kita panggil, kita simak terlebih dahulu video teasernya. Nama saya Sylvia Andriana, saya adalah bagian dari CSR Pendidikan, Sinar Maslen. Tepatnya sebagai tutor sentra buku dan sentra bermain rumah pintar BSD City. Saya bangga menjadi bagian dari CSR Sinar Maslen. Bagi saya ini bukan sekedar pekerjaan, sebab saya menikmati ini sebagai passion karena dapat berbagi dengan multidimensi identitas. Bisa dikatakan hampir setiap harinya saya mengajar, namun dibandingkan mengajar, saya merasa lebih banyak belajar. Sejak pandemi, kegiatan sentra buku dan sentra bermain menjadi semakin banyak dan menarik. Segala platform dipakai untuk selalu berbagi, terutama sekali topik mengenai kesehatan jiwa. Karena saya juga seorang aktivis kesehatan jiwa, tepatnya sebagai vice coordinator di sebuah komunitas kesehatan jiwa, bertaraf nasional pertama di Indonesia, yang berfokus pada kesehatan mental anak muda, khususnya dalam pencegahan bumi diri. Bicara kampung tangguh, saya merasa ini bicara hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lewat kampung tangguh, mari kita sama-sama temukan kebermaknaan dalam kegiatan ini. Harapan saya adalah kita dapat bekerjasama membangun kesadaran, hingga mampu membentuk perilaku yang positif, agar tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Bersama-sama kita pasti bisa. Salam hangat untuk kita semua. Wah, luar biasa nih video teaser profilnya Kak Sylvie. Mari Kak Sylvie, waktu sudah tepat kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan memberikan pemaparan singkat. Oke, terima kasih Kak Gadis. Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ini kampung dadap, ini kampung yang cukup akrab sama saya. Kesan saya untuk kampung ini adalah orangnya ramah-ramah, karena kebetulan banyak peserta pelatihan dari rumah Pintar BSD City berasal dari kampung dadap, termasuk juga siswa PAUD, banyak orang tua murid di sana yang saya hormati. Jadi ini sebuah hal yang menyenangkan ya untuk kita melakukan hal bersama gitu, bukan pertama kalinya. Kemarin tim narasumber juga kita survei sama-sama ke kampung dadap. Nah, beberapa hal yang kita lihat itu, yang ini dari sudut pandang saya, banyak potensi di sana gitu. Jalanannya sudah tertata rapi, walaupun betul kata Pak Pendi, walaupun sebutannya kampung, tapi sudah rapi ya Pak Pendi ya, sudah enak gitu. Jalan-jalannya ada. Terus didukung sama pemuda dan juga organisasi tempat. Nah, ini juga sebuah kelebihan, ada kurang lebih kemarin itu 600 kakak ya di sana, kepala keluarga, dimana sebagian satiakannya punya anak yang berusia dingin. Jadi respon utamanya sih kemarin pas datang ke sana, responnya positif gitu. Nah, cuman ada beberapa kekurangan yang saya lihat, yang perlu kita perbaiki sama-sama. Yang pertama, ini karena areanya padat, mungkin minim untuk bercocok tanam. Itu yang mungkin nanti kita akali. Terus kemarin masih banyak banget yang saya lihat, sampah berserakan ada di mana-mana gitu. Bahkan anak-anak bercanda pun dengan lempar-lempar sampah gitu. Nah, itu mungkin kita perlu tingkatkan kesadarannya. Nah, jadi gini, kalau menurut saya, kita kan sudah dibangun nanti kesadarannya dari Pak Pendi, untuk penanaman, dari Pak Imam, tentang gimana ngolah sampah, dari Urban Garden, gimana penataan dan kreativitas dan segala macamnya. Kita ngebangun kesadaran nih. Tapi kesadaran tanpa tindakan untuk berubah, itu nggak ada manfaatnya gitu. Jadi, kita mau memastikan di sini, di program ini, tindakan lewat kegiatan-kegiatan yang diberikan, oleh tiga narasumber, yang sebelum saya, kita stimulasi, agar kesadaran yang sudah ada ini, benar-benar dibangun, untuk membentuk suatu kebiasaan gitu. Jadi, mungkin, kalau dari saya sendiri berpikir, kalau kita mau membangun sebuah desa, atau sebuah kampung, nggak bisa hanya karang taruna saja, maupun mau dari dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, terus sinar maslan, support, segala macam. Tapi, kalau seluruh ornament orang-orang yang ada di kampung tersebut, tidak dilibatkan, itu nggak akan terbangun. Kita harus merangkul semuanya, mulai dari encing-encing, pokoknya dari kakek-kakek, nenek-nenek, sampai turunannya, sampai ke anak cucunya, sampai ke anak pautnya. Anak usia dininya itu, kita harus bangun, kita harus bentuk, terutama yang masih kecil nih, kita bisa bentuk mentalnya. Karena, yang mau kita bangun ini, kita bukan sekedar menjalankan sebuah program, tapi yang mau kita bangun ini adalah sebuah masa depan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, saya minta tolong kepada Bapak-Ibu, kita membuka hati bersama-sama, kita menerima apa yang kurang dalam diri kita untuk kita berubah bersama-sama. Karena ini bukan persoalan program atau hal pribadi atau kepentingan organisasi atau perusahaan, tapi ini adalah masa depan yang kita siapkan untuk anak cucu kita. Jadi, minta tolong komitmennya ya, Bapak-Ibu semua di sini, ayo kita sama-sama yuk. Kita pasti bisa, nanti mulai hari Senin ya, akan ada materi pertama. Nanti untuk ini, ini aja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin bisa di sesi tanya jawab. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Kak Silvi, atas sambutan dan pemaparan singkat dari Kak Silvi, luar biasa nih, riset di Kak Silvi mengenai kampung yang akan kita berikan, pelatihan kampung tangguh. Nah, mudah-mudahan, Bapak-Ibu, semua yang di sini selalu sehat, kita beruntung banget ya, keempat narasumber kita, mau langsung terjun langsung di lapangan, kemudian mau segera memberikan ilmu dan pengalaman dari para narasumber sendiri. Nah, Bapak-Ibu, saya mohon kesediaan Ibu Camat Serpong, Ibu Dr. Anda Haji Dewi Suryani, untuk memberikan tanggapan kepada kegiatan kampung tangguh ini dan kepada narasumber kita nih. Silahkan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang saya hormati pembawa acara Pak Kadis Ketahanan Pangan, Pak Sekdis LH, dan semua yang hadir, yang mohon maaf, tidak bisa kami sebutkan satu-satu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Baik, Ibu yang saya hormati, pada intinya, kami mengapresiasi dan berterima kasih dengan program yang diluncurkan dari CSR, dari Sinar Maslen. Mudah-mudahan dengan kampung tangguh ini bisa betul-betul bermanfaat, bisa betul-betul berdampak terhadap masyarakat yang ada di wilayah kampung Dadap yang rencana sebagai pilot project di Kecamatan Serpong. Menjadi toh bank lain. Di sini memang perlu kerjasama yang baik, perlu berkesinapunan. saya harapkan di sini, baik itu permasalahan untuk Pasca COVID ini dengan pemberdayaan masyarakat, dengan ketahanan pangannya, yang dihidipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas kesejahteraannya Pasca COVID. Kemudian dalam pengelolaan lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah juga, sudah barang tentu bahwa pengelolaan sampah merupakan masalah buat Kota Tangerang Selatan, Pak YP ini, Pak Sekris juga sudah kelihatannya dengan permasalahan sampah ini, apabila tidak dikelola mulai dari unit terkecil, ini tetap akan menjadi. Nah, ini diharapkan dengan kampung tangguh ini, diharapkan mulai dari unit terkecil, pengelolaan sampah mulai bisa dipilah, diulang kembali, di daur ulang kembali, dan betul-betul bisa dimanfaatkan. Ini kita edukasi di situ, sehingga betul-betul kita bisa berdampak terhadap pengurangan sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kemudian dari program yang lainnya, kita tadi untuk menghormati pemilu keadaan ini, diharapkan betul-betul bisa berjalan dengan lancar, tidak ada perbedaan, pasti ada, pilihan pasti ada, tetapi tetap kita diharapkan Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang betul-betul aman, tentram, dan sejahtera. Nah, ini diharapkan bisa berdampak seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan, dan ini bisa berhasil di percontohan di Kampung Dadap, dan untuk bisa ditularkan kepada yang lainnya. Mungkin Bu, saya yang jelas mengapresiasi, siap membantu nanti dengan pihak pelurahan, dengan masyarakatnya, betul-betul ini diharapkan bisa berkesinambungan. Jadi, sudah hanya sampai di sini saja, kemudian betul-betul ini bisa didampingi sampai betul-betul masyarakat itu mandiri bisa meningkat tahanan pangannya minimal untuk keluarganya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau menanggapi? Silahkan. Atau saya lanjutkan saja nanti. Kemudian saya minta kesediaan Bapak Lurah Rawabuntu, Bapak Harun, untuk memberikan tanggapan. Dan diskusi. Pak Harun, apakah beliau sudah hadir? Atau ada Ketua RW, RT setempat, toko masyarakat yang mungkin bisa mewakili untuk memberikan tanggapan kepada program Kampung Tangguh dan para narasumber? Silahkan open mic. Tes? Ya. Tes, ya. Boleh, miring gambarnya. Silahkan Pak Romli. Ya. Sama-sama saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati pembinaan dinas satu orang pelatang, pembinaan kecematan, pembinaan kelurahan laut. hilang. Hilang? Halo, suaranya hilang nih Pak. Suaranya juga hilang, enggak ada. Seperti kendala teknis di lapangan. Ya, betul. Iya. Mungkin bisa wakilin yang lain dulu. Boleh, Mbak Gadis, langsung diskusi, enggak apa-apa? Ya, maaf. Mati. Oke. Silahkan. Ya, intinya kami masyarakat Kampung Dadap berterima kasih kepada PT Sinarmas atas bantuannya ingin apa namanya membantu kami ke kehidupan yang lebih baik lagi. Intinya kami mendukung sepenuhnya dan siap bersinergi dengan Tinarmas menyukseskan program Kampung Tangguh ini. Itu saja, Bungu Moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Romli atas dukungannya juga dari mewakili warga Kampung Dadap Timur, ya. Nah, selanjutnya ada diskusi lain dari yang lainnya mau memberikan tanggapan? Dari Elham, mungkin Bu, ya? Boleh, silahkan. Saya enggak bisa memantau nih siapa yang hadir. Ada dari Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Nugraheni. Halo, Ibu. Kemudian saya enggak bisa sebutkan satu persatu nih. Bentar. Ada kabit ketersediaan DKP Tiga, halo, Pak. Ada siapa lagi? Mungkin mau memberikan tanggapan, saya persilahkan Pak Sekdis, LH. mikirnya terlebih dahulu. Terima kasih untuk moderator Ibu Sylvia, Pak Ima, dari Kumpulan Garden, dan yang lainnya. Ya. ini saya menyimak yang saya pengetahuan dari sumber, dari konsep dari CSR Sial-Masnya, terus dari kita sebagai biropratnya, dari Tangsel, termasuk dari wilayah, dari masyarakat. Intinya, sebenarnya kekuatan sudah ada Bu ya, sudah ada, ingin ke Kota Tumaju sudah ada. Nah, saran saya, mari kita kemas potensi itu, kita semalkan di sini. Intinya, untuk menjubikan program, tetap sebagus apapun program, harus dimaksimalkan peran masyarakat sini sebagai pelaku nanti, Pak. Betul. Saya mengharap ini, pada saat nanti selesai pada masyarakat, mereka mungkin sekarang masih masih ngawang-ngawang ya, kayak apa sih kepung tangguh, kayak apa bentuknya gitu ya. Nah, harap saya, sebelum kita action, kita istilahnya menjasuk kepada masyarakat supaya mereka alam bawah sadarannya sudah ke arah sana untuk mikirannya. Sehingga mereka merasa keinginannya, memilikinya, apa itu kebutuhan kami gitu ya. Ya. Nah, kita support dengan program-program yang ada di CSR Sial Mas, yang dibantu oleh Pak Pak Lohor, dan para OPD Dinas seperti LH-nya, pertaniannya, mungkin yang di cash-nya, terpadu sama. Nah, kami tadi mendengar juga bahwa jumlah kakak di dadap tim, ada sekitar 800 kakak, cukup banyak padat. Nah, saya lihat, ada potensi ekonomi cukup ini, cukup bagus kalau kita dimaksimalkan. Sehingga, saya saksikan konsepnya untuk kampung dadap itu, kita ada dua strategi. Pertama, kita jaga pendek, dan kita jaga panjangnya. Untuk jaga panjang, kita berpikir, mau di hujung apa, mau di depannya, untuk lima tahun, sepuluh ke depan, apakah sentra, sentra buah apa, sentra apa gitu ya. Sehingga, kita tanamin, tanaman yang akan berbuah untuk beberapa tahun yang akan datang ya. Di sentra, di Jawa Timur, atau di di Jawa Tengah, ada kan sentra mangga, saru manis, sudah terkenal salahnya. Karena tahu di tahun yang akan datang, sentra apa gitu, untuk berjalan depan yang akan datang. Nah, untuk yang pentingnya, kami setuju, meskipun lahan di kabung daftar batas, kita menghampatkan lahan itu untuk produktif dengan kebunan pami. Bisa dipadukan tadi dengan kebunan pami, pengolahan sampah. Kita dilatih, bagaimana untuk organiknya jadi kompos, ditambah dengan beberapa usul di sana. Yang anorganiknya, sampah-sampah yang tadi yang bisa dijual, bentuk bank sampah di sana. Supaya masyarakat bisa menimbang sampah-sampah yang anorganik ke bank sampah, dijual kelapak. Maksudnya bagi modal mereka juga di usahanya. Nah, kami berpikir, contohnya, dari 800-800 bagai itu, apabila saya anggapannya untuk, saya ambil ke horticulture ya, misalnya, anggaplah setiap rumah, kita kembangkan, kita wajibkan minima 10 polybag, nanti ditanamin, misalnya dengan cabai merah. adanya yang sedangkan yang memberi penyuluhannya, bagaimana kursi penanamannya, perawatannya, perawatannya kan ya. Nah, anggap lah dari 10 polybag per rumah, 1 polybag, sekali petik, misalnya 1 perawat kilo cabai merahnya. Jadi per rumah ada 2 kilo, kaya 800 rumah, ada sekitar 1.060 kilo cabai per 3 bulan. Kali 50 ribu, ada sekitar 80 juta rupiah uang di masyarakat yang bisa mereka hasilkan. Nah, itu jangka pendeknya. sehingga mereka ke depannya ada ekonomi mereka terima, sampah terkelola, lingkungan bersih, itu jangka panjangnya. itu terus kita di-judge mereka bahwa itu harus yakin, harus yakin bahwa suatu saat kampung dadap itu bisa di sentra komoditas keunggulan tangsal kayak apa gitu. Nah, saya sangat support karena kita sudah kami kita LH juga, kita LH Rido ingin bujukan suatu kampung-kampung yang betul-betul ada hasil yang bisa masyarakat. Misalnya kalau antara CSR Sinarmas dengan Rando Sumer dengan Pak Bu Camatnya, Pak Lurahnya, sama TLO-nya kompak termasuk para pemudahannya, saya yakin dalam waktu tidak lama akan terwujud kampung dadap sebagai kampung yang tangguh dalam segi ekonomi, segi ekonomi macamnya. Sehingga kami juga jadi pengen terpancing semangat segera menunjukkan gitu Bu. Jadi pada saat penyeluhan mungkin boleh nanti LH juga akan turun bersama-sama untuk bagaimana sih untuk masyarakat sampahannya, bagaimana untuk penaman lingkungannya, mereka harus ada kita di sana hadir, kita rutin untuk ke sana berkunjung, membina mereka supaya mereka terus semangat, karena masyarakat perlu didekati, perlu dijustus semangatnya jangan sampai kita hanya pembukaan, open program, kita hilang, kita pinggir saya terus, kita ada tim table, jadwal kami dari kita pun tim, tim kita bentuk, tim gabungan antara OPD-nya dengan Sinar Mas-nya, dengan para pembina-nya supaya kita ada secara apa ya, turun ke lapangan untuk monitoring, pembinaan, sampai mereka bisa kita alur arahkan ke kembandangan mereka gitu. Itu mungkin yang saya inginkan mudah-mudahan itu bisa terujud di Taksen, saya yakin pasti bisa akan terujud. Insya Allah. Harus kita kuat. Mungkin itu udah sih, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yepi. Mungkin saya langsung menanggapi dulu untuk masukan dari Pak Yepi ya. Terima kasih arahannya Bapak. Memang program ini Bapak, ini adalah program jangka panjang. Kami sadar bahwa ini adalah bukan hal yang gampang untuk kami lakukan karena ini menyangkut perubahan perilaku juga ya Pak, perubahan mindset dari masyarakat. Oleh karenanya memang kami tidak melakukannya secara terburu-buru tetapi melalui tahapan-tahapan Pak. Dan empat materi yang kami berikan untuk kampung tangguh ini memang adalah tahapan awal Pak. Kedepan, setelah materi ini dilaksanakan dan diimplementasikan, kita akan evaluasi hasilnya dan tidak menutup kemungkinan memang untuk jangka panjangnya kami akan mengarahkan pada materi-materi lain sesuai dengan perkembangan materi awalnya nih Pak. Kalau memang nanti dirasa memang sudah mampu untuk kita tambahkan materi tentang pemberdayaan ekonomi misalnya, kami akan melihat potensi yang bisa dikembangkan dari kedua kampung yang menjadi kampung percantuhan ini. Seperti yang tadi Bapak arahkan, jika bank sampah yang bisa di-expose yang bisa ditingkatkan, mungkin itu akan kita tingkatkan. atau ada lahan pemanfaatan lahan kosong yang bisa kita tanamkan untuk pembudidayaan tanaman, itu juga bisa kami lakukan. Atau seperti tadi dari usulan pertanian, jika ada kampung yang memungkinkan untuk melakukan ternak lele atau apa, kami juga akan coba bantu untuk support. Nah seperti itu Pak, kurang lebih, tetapi itu memang jangka panjang sekali. Goals dari kegiatan ini memang adalah kedua kampung atau seluruh kampung model yang nanti akan bisa kita dampingi, itu harus menjadi kampung yang berdaya Pak, yang berdaya secara ekonomi tentunya juga berdaya di lingkungannya Pak. Dan itu nanti inginnya kami setiap kampung percontohan itu menjadi destinasi wisata masing-masing wilayah, baik di Kabupaten maupun di Kota Panggerang Selatan. Sehingga ada kekasan nantinya Pak. Kampung-kampung yang ada di Panggerang Selatan, misalnya kampung Dadap khasnya apa, nanti kampung lain mungkin khasnya apa yang kami kembangkan berikutnya. Tentu kami tidak akan meninggalkan begitu saja karena semua kampung model ini menjadi kampung pendampingan utama dari CSR Sinar Maslen. Mungkin kurang lebih demikian tanggapan dari kami Pak. Terima kasih banyak Pak YP, saya mohon arahannya terus ya Pak untuk mendampingi kami di dalam pelaksanaannya ke depan. Terima kasih Pak YP. Baik, terima kasih Muda Ica atas langsung ditanggap ini ya. Mungkin sekiranya ada lagi yang mau memberikan tanggapan dan bertanya mengenai program kampung tangguh ini, silahkan. Saya mengingatkan kembali yang saya mengingatkan kembali yang belum mengisi link daftar hadir, silahkan mengisi link daftar hadir di kolom chat dan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk join WhatsApp grupnya juga Kampung Tangguh untuk memaksimalkan informasi yang akan kita sampaikan. Nanti dibantu oleh Kak Dewi untuk meng-input nomor Bapak Ibu juga misalkan kesulitan dalam mengklik link WA Group tersebut. Baik, Kak Dewi bisa dibantu untuk mengirimkan link daftar hadir di kolom chat dan link WhatsApp group. Untuk Bapak Lurah Rawabuntu, Bapak Arun, apakah beliau sudah hadir untuk memberikan tanggapan? Atau ada yang lain mau memberikan tanggapan? Ini yang Mbak. Saya Mbak Gadis. Ya, silahkan Ibu. Mbak Gani dari KP3. Halo, Ibu. Halo, Bapak Gadis. Silahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak Gadis, DKP3, Pak Yepi, dan seluruh nama sumber dan bagus dan kawan-kawan. Saya dari DKP3 sebagai seorang Ibu mungkin ya, dalam hal ini saya mewakili POPJAT 3PKK Kota Tangerang Selatan, Mbak. Jadi, mohon untuk kegiatan ini, program ini, karena sejalan sekali dengan program yang ada di PKK POPJAT 3, maka mohon dilibatkan dari mulai PKK RW, ada PKK RW, kemudian PKK Kelurahan, PKK Kekamatan, dan PKK Kota Tangerang Selatan. Saya kebetulan di PKK POPJAT 3, Kota Tangerang Selatan. Karena ada satu program hatinya PKK, yaitu halaman ketip indah dan nyaman yang otomatis sesuai sekali dengan program yang sedang akan dijalankan ini. Jadi, mudah-mudahan kami dari PKK Kota Tangerang Selatan sampai ke PKK RW bisa ikut berkecimpung di kegiatan ini, karena banyak ibu-ibu yang ada di sana adalah juga anggota PKK. Demikian, Mbak Gadis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Heni atas dukungannya. Selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Saya berikan kesempatan. Atau sudah tidak sabar lagi nih untuk menerima pelatihan dari keempat narasumber kita nih. Mungkin nanti saya sedikit tambahkan, Mbak. Halo, Mbak Gadis. Yes, ya. Sedikit dari, ya, tambahan sedikit dari saya, ya. Mungkin saya minta bantuan, dukungan juga kerjasamanya dari para tokoh masyarakat setempat, terutama para simpul, ya. Kami istilahkan adalah penggerak ini sebagai simpul-simpul masyarakat, ya. Mungkin sekitar ada 25 orang, menurut Pak Asrori, gitu ya, yang akan mengikuti edukasi online, ya, secara virtual. Memang kami, apa ya, terkendala oleh keadaan yang kita alami saat ini. Sehingga tidak bisa kita lakukan edukasi dalam bentuk tatap muka langsung di offline, ya. Sehingga kami menempatkannya melalui media online. Mohon maaf dengan keterbatasan ini, tetapi kita maksimalkan agar pengajarannya nanti bisa tersampaikan dengan baik kepada simpul-simpul ini. Nah, kami mohon kerjasamanya para simpul yang nanti ikut edukasi online dapat menyampaikan pada teman-temannya yang lain, setiap kampung akan ada 100 orang penggerak. Begitu yang saya terima. Nah, dari 100 ini nanti akan mengikuti implementasinya di lapangan. Sehingga edukasi dan implementasi serta pendampingan dapat berjalan dengan baik dan tercapai tujuan yang kita inginkan bersama. Jadi, itu saja himbawan dari saya. Mohon bantuannya untuk tetap mengikuti online dengan baik dan mentransfer knowledge yang diterima nanti kepada teman-teman penggerak lainnya. Begitu, Mbak Gadis. Terima kasih, Bunda. Mudah-mudahan kita semua saling mendoakan bersama dulu nih, sehat, kemudian kerjasama, berkolaborasi, sama-sama bersinergi agar program Kampung Tanggungi ini berjalan dengan efektif ya, Bunda. Seperti itu ya. Apakah ada yang lain mau memberikan tanggapan? Bapak-bapak, izin, Bu. Boleh, boleh. Silakan. Ini dari siapa? Pak EF. Silakan, Pak. Ketak. Pak EF. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Kadis tadi. Saya dari bidang ketersediaan pangan. Sedikit informasi saja bahwa pangan kita, tangsel itu 99 persen itu didatangkan dari luar. Sementara kita hanya, ya 1 persen lah gitu. Sementara jumlah penduduk itu 1,6 juta jiwa. Dan ini terus bertambah-bertambah. Dari sisi tangsel ini boleh dikatakan rentan rawan pangan. Sangat tergantung kepada daerah lain. Dan termasuk daerah-daerah, Pak Bu. Jadi ada yang rentan rawan pangan. Dengan kondisi COVID ini, justru menuju ke rawan pangan akibat dari daya beli masyarakat. Karena korban PHK, ya kan harga segala macamnya. Ini rawan pangan. Menuju. Nah, salah satu yang menjadi upaya peran pemerintah adalah salah satunya adalah mengembangkan ketahanan pangan di sekala rumah tangga. yaitu memanfaatkan lahan-lahan pekarangan, lahan tidur, dan segala macamnya. Kampung Tangguh adalah sebagai prototip yang memang harus kita dukung semua. Karena ini akan menjadi ketahanan pangan skala kecil. Jadi skala rumah tangga. Nanti ujung-ujungnya adalah skala tangga selatan. Jadi berharap bukan hanya 7 lokasi, tapi berharap mungkin setiap RW punya kampung tangguh ini. ini yang harus kita rencanakan ke depannya. Nah, ini segitu gambaran masalah kondisi ketahanan pangan. Kemudian yang berikutnya, karena lahan terbatas, ya otomatis bisa mengembangkan teknologi pertanian, kemudian mengembangkan juga pemembatan lahan-lahan tidur. Kita tahu di sini juga ada Pak Panek sebagai forum CSR. Kalau bicara Tangerang Selatan, di sini pengembang banyak. Ada Bintaro, ada Alam Sutra, ada PSD yang skala besar, juga yang kecil-kecilnya banyak. Coba digabung, Pak. Jadi peran dari pengusaha di Tangerang Selatan ini gabung. Sehingga nanti ini bisa mentargetkan semua RW ini punya kampung tangguh, begitu. Masukannya ya, kita berpikir. Kemudian juga lahannya. Dari pengembang ini, Insya Allah banyak pengembang. Pak Panek ini banyak sekali lahan tidur yang belum terbangun. Begitu juga Bintaro Jaya. Nah, kalau ini sudah terintegrasi, apa yang dipermasalahkan di masyarakat tidak memiliki lahan ini, ini bisa teratasi karena sudah dikordinir oleh forum CSR. Mungkin itu segini barangkali, jadi sangat mendukung sekali. Karena ini akan menjadi bagian ketahanan pangan di Tangerang Selatan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak EF. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji EF. Oke. Terima kasih, Pak Haji EF. Selanjutnya, ada tanggapan mungkin dari Narasumber keempat Narasumber? Ada yang mau memberikan tanggapan? Dari saya, Mbak Garis. Oh, boleh. Silakan, Pak Imam. Ya. Menarik sekali untuk respon yang terakhir. Beliau sampaikan tentang 90 persen lebih ya, itu didatangkan dari luar. Ini yang cukup menarik nih. saya kira tidak cukup forum kita ini untuk membahas lebih luas, tetapi lumayan forum kita ini kalau bisa berperan andil untuk minimalnya menambah sedikit prosentase. Maka nanti peran apa namanya Mbak Sylvie untuk merangkum terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pendi, mau memberikan tanggapan nih? Silakan, Pak Pendi. Terima suara saya. Kedengeran, Pak Pendi. Kedengeran. Bisa. Bisa, Pak Pendi. Halo? Iya, Pak. Silakan, Pak. Bisa, Pak Pendi. Terdengar, Pak. Silakan, Pak Pendi. Silakan, Pak Pendi. Halo? Halo? Sudah. Ya, sudah, Pak. Halo, Pak Pendi. Iya, Pak Pendi. Kendala teknis sedikit. Bisa diterima suara? Halo? Bisa, Pak. Ya, silakan. Bisa, bisa. Baik. Terima kasih. Tadi saya mendengar laparan Pak Iepi dan Pak Iepi. Terutama Pak Iepi. konsep Bapak itu percisa dengan konsep kami. Nah, kami pelaksana di CSRMAS bahwa di BINU Ketahanan Pangan kami memplot konsep jangka pendek, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, jangka pendeknya karena memang soalannya adalah COVID. Jadi, di saat semua harus di rumah, saya membayangkannya begini, seandainya pasar ditutup, lalu kita mapahin di dalam itu, itu jagaknya. Artinya, setiap rumah itu harus memiliki tahanan pangan. Minimal, sayur-sayur itu terpenuh di setiap rumah. itu jangka pendek. Tetapi kita kan klus tanaman, khususnya sayur itu paling pendek itu satu bulan ke depan. Nah, ini satu-dua bulan ke depan bahwa setiap rumah itu memiliki ketahanan pangan khususnya di bidang mayur-mayur. Kita memanfaatkan lahan yang ada di depan rumah. Karena kampung dadap mayoritas sudah perkotaan, ya kita akan menggunakan teknik-teknik yang urban-ming. Artinya, pemahatan dengan lima rumah tangga bisa kita sulam menjadi medianam atau pot. Nanti kalau sudah selesai tahap jangka pendek, artinya terpenuhi untuk butuhan dapur masing-masing, tahap keduanya meningkat perekonomian. Karena bukan tidak ada di lingkungan kita bahwa saat ini banyak teman-teman kita saudara-saudara kita yang kena haka, mohon maaf. Nah, barangkali nanti enam bulan ke depan ini bisa menjadi sektor untuk peningkatan perekonomian. Nah, setelah pas kedua ini tercapai, sesuai dengan program si Narmas untuk menciptakan kampung wisata, kita bisa membuat kampung wisata lewat tanaman. Saya ambil contoh, saya ambil seandainya setiap rumah memiliki dua pohon anggur, kita tanam satu tahun depan itu sudah berbunuh. Dan itu sensasi luar biasa. Saya membayangkan di kampung saya sendiri, maaf ya, di kampung saya rumahnya masih maaf, maaf sekali lagi, masih dari bambu. Rumahnya masih di bambu, tapi depan rumahnya ada pohon anggur dan anak makan anggur. itu luar biasa. Itu untuk jangka panjang. Barangkali itulah konsep yang kami buat dengan tim, itu terima kasih sekali Pak Iyai. Konsep ini berarti kan kita sama-sama pemikiran untuk membangun kampung kita. terima kasih Pak Pendi. Terima kasih Pak Pendi. Ada tambahan yang lain? Terima kasih Pak Pendi. Mungkin ada tambahan yang lain? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, berarti kita sudah kita lanjutkan saja nanti di saat pelatihan nanti ya Pak Pendi dan para narasumber lainnya. izinkan saya sebelum menutup acara saya memberikan sedikit kesimpulan untuk menutup acara pada hari ini. Kampung Tangguh tujuannya secara jangka panjang mungkin untuk mendorong kemandrian masyarakat yang mungkin untuk kebutuhan pangannya sendiri melalui pemanfaatan lima rumah tangga dan lahan di sekitar ya Pak Pendi. Dan kemudian dengan pelatihan yang diberikan Pak Imam juga untuk menciptakan perkampungan yang mungkin sudah berkurang sampah bebas sampah bersih hijau kemudian dapat mengelola sampah rumah tangga sendiri sehingga lingkungan sekitar itu jadi bersih tanpa sampah nah mengurangi bukan yang tanpa sampah ya mengurangi volume sampah kemudian dengan adanya Urban Gangnam memberikan pelatihan juga untuk memberikan spot-spot hijau challenge juga bahwa tanaman juga bisa menjadi media hias yang bisa membuat kampung menjadi lebih indah dan mungkin bisa menjadi sarana promosi untuk sebagai wisata untuk kampung tersebut gitu ya dan tentunya juga menumbuhkan kebiasaan baru pada masyarakat yang tadinya nanti akan didukung penuh oleh puskesmas yaitu menerapkan protok pesehatan tangguh tidak hanya di bidang lingkungan saja tapi tangguh untuk dalam hal kesehatan juga gitu untuk mencegah penyebaran COVID dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari mudah-mudahan konsep program tangguh menjadi pilot projek tahun 2020 ini dan kita bisa sebarluaskan ke seluruh kecamatan di kota Tangerang Selatan dan kabupaten Tangerang juga gitu begitu saja kesimpulan saya hari ini saya akan membacakan juga mengingatkan kembali rencana timbak lanjut pelatihan program kampung tangguh di kampung dadap timur yang nanti tanggal 14 September akan diberikan pelatihan oleh Pak Imam tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu pukul 1 siang kemudian dilanjutkan hari berikutnya oleh Kak Silvi dari mempelajari tentang ekopsikologinya di pukul 10 dan kemudian dilanjut hari berikutnya ada penyeluhan COVID-19 dari Puskesmas Sarawabuntu tanggal 16 nah nanti jadwalnya kita akan berikan di grup WhatsApp dan link Zoom-nya di grup WhatsApp maka saya mohon kesediaan Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini untuk segera masuk ke WA Group supaya memaksimalkan informasi yang akan kita sampaikan gitu ya rencana timur dan nanti sesi berikutnya di bulan Oktober tanggal 12 Oktober nanti akan bertemu dengan Pak Pendi untuk menerima pelatihan ketahanan pangan keluarga dilanjutkan hari berikutnya Pak Pendi dua hari nih kemudian 12 dan 13 Oktober kemudian dilanjutkan 14 Oktober itu materi dari Urban Garden BSC City penghijauan dan dilanjutkan lagi 14 Oktober penyeluhan lagi COVID-19 dari Puskesma Sarawabuntu begitu saja ya rencana timur lanjut pelatihan yang akan diberikan dan pendampingan akan dilakukan setelah pelatihan jadi setelah pelatihan hari tersebut sebulan ke depan akan diberikan pendampingan oleh para narasumber dan tim CS Arsinar Maslen kemudian diberikan pelatihan lagi di bulan Oktober kemudian kita berikan pendampingan lagi gitu ya jadi tidak kita kita terus mendampingi Bapak Ibu untuk terus bergerak bersama untuk memaksimalkan program Kampung Tangguh ini menjadi palet proyek tahun 2020 khususnya kita bisa mengerubah perilaku terlebih dahulu dalam hal mencintai lingkungan demikian yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan sosialisasi Kampung Tangguh pada hari ini saya Gadis Oktori selaku moderator mohon izin undur diri apabila saya menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya sebelum undur diri saya izin kesediaan para peserta untuk foto bersama dengan mengaktifkan kamera kamera terlebih dahulu kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup acara boleh Kak Dewi saya kasih abah-abah ya mohon diaktifkan kameranya atau yang dan saya minta kesediaannya yang mungkin di luar untuk pakai masker yang posisinya ada di luar untuk pakai masker karena kita harus menjaga kesehatan dengan memakai masker oke kita aktifkan kamera terlebih dahulu ya biasanya Bunda Ica mau kasih abah-abah nih apa-abahnya Kampung Tangguh Kampung Tangguh yes gitu ya Kampung Tangguh Kampung Tangguh Badab Timur yes kemudian bebas COVID oke gitu ya lawan COVID lawan COVID lawan COVID tangan silang kita yes ya Bunda ya oke sama oke ya satu dua tiga Kampung Tangguh Sinar Mas Len yes lawan COVID oke ya terima kasih Bunda Ica terima kasih semua luar biasa terima kasih kami sampaikan kepada para tamu undangan yang telah berpartisipasi pada hari ini para kepala dinas kemudian para narasumber kepada Ibu Camat Bapak Lurah Bapak RW Bapak RT para tokoh masyarakat pemuda Bunda Ica khususnya terima kasih terima kasih semua dan tim CSR Sinar Mas Len Pak Panen Pak As Rory terima kasih semuanya semoga kegiatan Kampung Tangguh ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar berkah untuk kita semua bermanfaat insya Allah terima kasih banyak terima kasih Ibu Camat terima kasih banyak terima kasih dokumentasi kegiatan hari ini nanti kita upload di akun sosial medianya youtube CSR Sinar Mas Len bisa nanti Bapak Ibu yang mungkin tadi kurang menyimak bisa disaksikan di akun youtube CSR Sinar Mas Len terima kasih sampai ketemu di pelatihan berikutnya salam hijau salam tangguh sehat selalu dan tetap jaga protap kesehatan terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Pendi terima kasih ya sama-sama dadah jaga kesehatan Bapak Ibu dadah kagadu makasih semuanya makasih selamat menikmati